Nah aduh informasi apa baik nih hari ini lor, Panjek lupa ngecek tadi nih, kita cek dulu ya Hmm, ini aduh informasi ngerot nih, ngerot timbangan, kita langsung baco ya lor Tim gabungan Coresta Jambi dan Posek Kepunahan mengamankan pelaku penggelapan dari perhitungan timbangan TBS Kelapo Sawit di PT. Ema Rokan Hulu Yang menyebabkan perusahaan merugi hingga sampai-sampai 26 juta rupiah nih lor, yang merugi lor Nih, kamu kira ngerot tuh bagus Sepandai-pandainya tuh pay melompat, pasti bakal jatuh juga Jadi kalau kamu nak ngerot-ngerot, sampai kapanpun kamu ngerot bakal ketahuan Yang mana informasi ya, kita pantau, di pantauan Bangjek Tim Macam Poloresta Jambi membackup tim opsional Posek Kepunahan Mengamankan seorang warga Jambi yang melakukan penggelapan di perusahaan sawit PT. Ema di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Pelaku ialah Friandani Lumbantoruan, 29 tahun warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara Jokota Jambi yang diamankan pada 14 Juni 2022 Kanit Jatandras Poloresta Jambi Ibda Yudha Rengga mengatakan, pelaku membuat data fiktif supplier TPS Kelapa Sawit dengan mencairkan surat pengantar buah kepada PT. Ema Aksi pelaku pun diketahui setelah perusahaan menemukan adanya data fiktif tersebut, yang saat di crosscheck menyebabkan perusahaan mengalami kerugian mencapai 26 juta rupiah Ibda Yudha mengatakan, saat ini pelaku sudah dibawa ke Posek Kepunahan Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dimas Sanjaya, Cik TV, Melaporkan